Sekarang kita bergabung dengan Aulina Yashah di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto Hamalang Bogor untuk informasi terkini mengenai pembekalan calon menteri di hari kedua ya. Ya baik, halo Aulina apakah Anda mendapatkan informasi materi apa yang diberikan pada seluruh calon menteri pada hari kedua ini? Baik silahkan dengan laporan Anda. Ya halo selamat pagi menjelang siang togi dan juga oja. Saat ini saya tepat sekali berdiri di belokan menuju arah pintu masuk pelataran Garuda Satya. Dimana ini tadi pada pukul 7 pagi ini para calon menteri ataupun akademisi dan juga politisi sudah mulai memasuki lingkungan pelataran. Karena untuk pada pukul 10 ini sudah terlihat mungkin sudah lebih lengang karena acara sudah mulai berlangsung. Yang seperti kita ketahui agenda pertama ini pada pukul 9 pagi. Yang ini pertama adalah tema tentang AI atau kecerdasan buatan. Dan nanti pada pukul 11 siang ini mengenai agenda tentang komunikasi dan juga pada pukul 12 siang ini mengenai lapangan kerja di masa depan. Mungkin ini ada beberapa agenda atau tema menarik ya di hari ini dibandingkan pada hari kemarin. Karena mungkin hari ini mengenai lapangan pekerjaan dan juga ada tentang anti korupsi nanti pada pukul 2. Ini adalah agenda-agenda atau agenda yang harus dibahas untuk pembentukan kabinet 5 tahun ke depan. Karena untuk korupsi sendiri seperti yang kita ketahui di Indonesia ini masih banyak terjadi korupsi sampai saat ini. Dan juga untuk lapangan pekerjaan mungkin nantinya akan lebih ada pemerataan pengangguran jadi lebih rata. Tidak adanya lagi orang-orang yang kekurangan pekerjaan, lapangan pekerjaan. Dan juga pada pukul 4 sore nanti akan ada kesimpulan. Namun ada sedikit yang menarik Togi dan juga Oca karena di hari ini adalah hari ulang tahun Prabowo yang ke-73 tahun. Jadi di sini juga banyak kerangan bunga yang mengucapkan Prabowo mengenai hari ulang tahunnya. Dan juga mungkin saya sedikit ingin membicarakan tentang Prabowo. Sedikit sepertinya tentang mengenai biodata Prabowo. Prabowo yaitu Prabowo ini lulus dari Akademi Militer pada tahun 1976. Dan juga Prabowo ini sempat masuk sebagai komando pasukan khusus Angkatan Darat atau Kopasan Dana. Dan salah satu tugas pertamanya ini sebagai komandan peleton dan melakukan operasi nanggala di Timur-Timur. Jadi di sini banyak sekali kerangan bunga yang mengucapkannya. Dan juga tadi ada banyak juga dari wakil menteri. Ada juga beberapa para politikus yang mengucapkan katanya di dalam bakal ada yang namanya surprise. Atau mungkin yang merayakan sedikit ulang tahun Prabowo. Namun ini belum bisa dipastikan apakah akan ada surprise atau tidaknya. Namun tadi beberapa sudah memberikan pemaparan ya mungkin akan ada surprise seperti itu. Nah juga mungkin Togi dan Joko Oca saya ingin sedikit mengulas perbedaannya pengumuman kabinet di era Prabowo ini dengan pengumuman kabinet di era Presiden Jokowi. Di mana Jokowi ini sempat menjabat dua kali yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2019 menjadi Presiden Republik Indonesia. Di mana perbedaannya mungkin yang sedikit menarik nih ya. Dan terlihat signifikan karena mungkin jika Prabowo ini terlihat mengundang para calon kabinetnya di masa pemerintahannya yang akan datang namun berbeda dengan Jokowi yang dulu terlihat lebih diam-diam dalam mengumumkan siapa saja kabinet yang akan bergabung di dalam kabinetnya. Karena pada saat itu Presiden Jokowi dilantik tanpa kabinet dan setelah ia dilantik baru diumumkan siapa saja kabinetnya. Dan ini mungkin terlihat agak terlihat berbanding terbalik dengan Prabowo yang sudah mengundang calon-calon kabinetnya meskipun ini masih bersifat dinamis. Karena belum ada pemberitahuan pastinya yang datang di hari ini dan juga kemarin. ini akan menjadi calon menteri ataupun wakil menteri dari bidang apapun. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu kabar yang pasti dari calon Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke Oca dan Jokowi. Aulina mungkin terkait dengan calon menteri yang sudah hadir. Apakah siapa saja yang sudah tiba di pagi hari ini? Siapa? Ya untuk calon menteri sendiri yang sudah hadir mungkin bisa saya sedikit informasikan kepada Togi dan juga Oca dan juga pemirsa. Ini mungkin ada 54 nama namun saya bisa memberikan sedikit ya. Yang sudah datang dari pukul 7 pagi tadi. Ini ada Aminuddin Ma'ruf yaitu mantan status milenial yang sudah datang pertama yaitu tadi pada pukul 7 pagi. Dan juga ada Natalius Pigai yang juga datang setelah Aminuddin Ma'ruf. Dan juga ada Diana Kusumastuti yang juga menyusul tadi di belakang mobil dari Natalius Pigai. Dan ada Bambang Eko, staff Ahli Menhan. Dan ada Rifka Haluk. Dan juga ada Didit Herdiawan. Ada Kartika Wirjo Atmojo. Dan juga ada Juri Ardion Toro. Dan ada Thomas Juyandono. Dan juga tadi ada Bima Arya. Dan ada politisi dari Gerindra, Romo Muhammad Syafi. Dan ada Waketumpan, yakni Viva Yoga. Dan ada politikus Golkar, Diah Roro. Dan ada Wamentan, Sudaryono. Dan juga tadi Gibran, Ranggabu Mingraka juga sudah hadir. Di sini yaitu pada pukul 8.30. Dan juga ada Angga Raka, tadi juga yang sedikit memberikan bocoran. Mungkin di dalam akan ada surprise karena hari ini ada ulang tahun Prabowo. Dan juga ada Anies Mata, dan juga Immanuel Ebenezer. Dan juga politisi Gerindra, Riza Patria. Togio Ocha. Baik, terima kasih. Aulina tadi melaporkan juga ya. Akan ada surprise kabarnya. Kita pasti nanti akan update juga ya di berita-berita siang begitu ya. Kita tunggu kembali update informasinya. Terima kasih. Aulina telah melaporkan langsung dari Hambalang. Selamat bertugas kembali.